Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Brode Dengan gue Dimas, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat Oke di video kali ini gue bakal berbagi tips sedikit Gimana caranya gue menambah subscriber Dengan murni ya guys Dan ini subscriber bener-bener Subscribe kita secara ya suka rela Ataupun memang mereka itu suka dengan Apa yang kita bahas di dalam konten yang kita buat ya guys Karena kalau menurut gue pribadi Mungkin temen-temen tuh kayak tau yang namanya Sub for sub ataupun subscribe yang beli Itu gak bakal kepake guys Karena kalau menurut gue Kalau misalkan kalian sampai monet pun Setelah monet nanti kan yang namanya Kalau kayak gitu kan orang cuma sekedar mampir Terus juga subscribe Ataupun orang menggunakan bot Terus juga subscribe channel kalian Itu kan bot Nah nanti kalau misalkan setelah kalian monet Subscribernya udah nyampe yang seribu Dan juga jam tayangnya sudah sampai 4 ribu jam tayang Tapi kalau semuanya itu palsu Ataupun cuma orang yang sekedar mampir Ya setelah itu udah Mereka gak bakal mungkin nonton lagi Mungkin kecuali kalau emang Dalam kalian membuat video itu bener-bener bagus Ataupun menurut orang-orang Video yang kalian sampaikan itu bermanfaat Ya ada kemungkinan mereka bakal balik lagi Dan nonton channel kalian ya guys Tapi disini gue bakal coba sharing sedikit Gimana caranya gue menambah subscriber Dengan murni dan juga Temen-temen bisa praktekan ini Ya mungkin Agak gimana ya Agak lama ya guys Karena kan emang kita kan bukan orang terkenal Bukan artis Jadi untuk mendapatkan subscriber itu Ya gak mudah guys Jadi temen-temen harus tetep berjuang Dan pokoknya intinya di video ini Gue bakal coba bahas sedikit Ataupun beberapa tips Yang mungkin nanti kalian bisa pake Ataupun diterapkan di video yang Kalian buat di dalam channel kalian ya guys Oke Jadi tanpa berlama-lama Kita akan langsung mulai aja Tapi sebelum mulai Seperti biasa Gue mau ingatin temen-temen yang baru buat mampir Dan juga yang belum klik tombol subscribe Agar klik tombol subscribe-nya Like, share, dan juga komen ya guys Dan kalian juga bisa request ke gue Mungkin ada tips Atau tutorial lain yang lagi kalian cari Dan kalau misalkan emang sempet Gue bakal coba buatin videonya Untuk kalian semua ya guys Dan kalian juga bisa cek di channel gue Mungkin ada beberapa tutorial Mengenai aplikasi Ataupun editing video Yang mungkin kalian lagi cari Oke Kita langsung mulai ke pembahasannya Oke guys Sebelum kita mulai ke pembahasannya Disini gue mau disclaimer dulu ya guys Jadi ini adalah Pemahaman dari gue pribadi Dan juga cara gue pribadi Bener-bener Gue praktekin cara ini Di channel gue Dan temen-temen bisa nilai sendiri Dan kalau misalkan emang kalian mau coba Kalian bisa langsung coba aja Dan juga gue mau minta maaf Karena Kalau misalkan agak gaduh ya Disini soalnya lagi hujan guys Maklum lah Lagi musim penghujan Jadi Ya mau gimana ya Apalagi gue gak upload Lebih dari 6 hari guys Ya kita langsung ke pembahasannya ya guys Jadi buat temen-temen Kalau misalkan kalian emang mau fokus Apalagi kan Kalau misalkan syarat monetisasi itu Adalah 1000 subscribe Dan juga 4000 jam tayang ya guys Mungkin temen-temen disini gue mau ngasih tau dulu ya Jadi ada beberapa channel Ataupun beberapa pembahasan Yang memiliki kesulitan yang berbeda ya guys Ada yang channelnya Jam tayangnya cepet Tapi subscribernya lambat Ada juga yang Subscribernya cepet Jam tayangnya lambat ya guys Nah mungkin Di video kali ini Gue bakal coba ngebahas sedikit Tentang subscriber dulu ya guys Jadi Kalau gue pribadi ya guys Nah disini Gue bakal coba Bagi beberapa pembahasan ya guys Jadi untuk pembahasan pertama Cara yang paling ampuh Ataupun yang paling dasar Buat temen-temen Terutama untuk konten kreator pemula Ataupun mungkin yang temen-temen Emang lagi merintis Karir di youtube Hal yang pertama adalah Yaitu adalah Komitmen Ataupun Kalian itu harus upload Secara rutin ya guys Jadi gak terputus-putus Atau apalagi Kalau misalkan kalian tuh Bisa menguploadnya secara terjatuh Karena Karena dengan seperti itu Penonton kalian tuh Jadi lebih paham ya guys Orang yang mampir Ke channel kalian Misalkan Liat wah channel kalian bagus Tapi kalau misalkan Uploadnya Putus-putus Ataupun dut-dutan ya kan Gak rutin Orang juga Jadi agak ragu gitu Wah ini gimana nih Kalau misalkan saya subscribe Apakah dia bakal sering Upload atau enggak Nah itu jadi Yang hal yang pertama Adalah konsisten ya guys Jadi temen-temen tuh Harus konsisten Upload Sesering mungkin Kalau misalkan Emang gak bisa Kalian bisa menjadwalkannya Entah ya seminggu Dua kali Seminggu tiga kali Atau mungkin Emang cuman Konten kalian panjang Misalkan kayak vlog Perjalanan jauh Kalian harus Bikin videonya dulu Kalian ya mungkin Kalau misalkan Bisanya cuman Seminggu sekali Ya gak apa-apa Yang penting kalian tuh Tetep konsisten Dan juga Kalau bisa itu Terjatuh Itu cara yang pertama Terus kalau cara yang kedua Kalau untuk Kualitas video Itu kan kalian tuh Pasti Bingung yang namanya Dengan Hasil video kalian Kayak misalkan kalian tuh Terhalang oleh gadget kalian Yang masih belum bagus Ya guys Itu Menurut gue Salah besar ya guys Karena Gue pribadi pun Dari awal Itu hanya menggunakan Handphone Dan sampai sekarang pun Juga menggunakan Handphone Dan kalian tuh Bisa ngeliat Di channel gue Dari video yang paling terlama Itu mulai dari Cara pengambilan gambar Kualitas gambar Kualitas audio Itu Jelek banget guys Jauh dari Cara penyampaian gue Terus juga cara Video gue Meng color gradingnya Seperti apa Terus juga Voice overnya Seperti apa Temen-temen tuh Bisa nilai sendiri Itu jauh banget ya guys Yang penting temen-temen tuh Mulai aja dulu Kalian terus Mencoba Karena kalau misalkan Kalian lebih sering Mencoba Terus Kalau secara Bulang-bulang Otomatis kalian tuh Bakal jadi terlatih ya guys Dan kalau misalkan Masalah gadget Kalau saran gue pribadi ya Jadi mungkin temen-temen Ngerasa kayak Handphone kalian lemot Ataupun kentang Atau apapun itu ya guys Jadi Kalau dari penilaian gue pribadi ya guys Mungkin dari Beberapa orang yang gue tanya Ataupun dari Beberapa sumber Yang gue cari di google Jadi Penilaian orang Menonton youtube Itu ada dua ya guys Dari kualitas audio Dan juga Video ya guys Jadi buat temen-temen Kalau misalkan emang Hasil dari video kalian Kurang bagus Hal yang paling pertama Yang menurut gue Paling penting itu adalah Kalian memperbaiki Kualitas audionya ya guys Jadi kalau misalkan Kalau gue pribadi ya Jadi kalau misalkan Gue nonton sebuah video Asalkan audionya jelas Penyampaiannya jelas Suaranya juga jelas Itu nanti Menurut gue itu Lebih baik lah Dibanding Gambarnya bagus Tapi audionya jelek ya guys Nah mungkin temen-temen Kalau misalkan Masalah kamera Itu ya urusan Ya nantilah Yang penting kalian tuh Coba untuk Bikin video dulu Dan nanti Pada saat kalian Mengisi video Untuk bagian suaranya Usahakan itu Baik ya guys Nah nanti Kalau misalkan Dari audionya kenceng Terus juga Jaraknya dekat Terus penyampaiannya Baik dan jelas Nanti pada saat kalian Mengedit Untuk audionya sendiri Itu bakal lebih mudah ya guys Dibanding untuk Videonya guys Karena kalau video kan Emang Kita harus Ngeliat dari Kualitas video Pada saat kita Ngerekamnya Jadi kalau misalkan Kayak pembahasan-pembahasan Gue yang lalu Kayak misalkan Kalian merekam videonya Di 720p 60fps Tapi pada saat Kalian mengedit Terus kalian export Sebelum kalian upload Itu kalian exportnya Di 4K Atau 2K Ataupun misalkan Recordnya 720p Kalian uploadnya 1080p Ya itu hasilnya jelek guys Itu kurang bagus Tapi Balik lagi Menurut gue Itu lebih baik Audionya bagus Dibanding Videonya jelek ya guys Jadi itu Yang keberapa tadi Yang kedua ya Nah itu Kayak gitu guys Nah terus Cara yang ketiga Yaitu Kalian tuh Membiasakan diri Untuk cara kalian Berbicara Cara kalian menyampaikan Isi di dalam video Itu semua tuh Mengalir aja guys Jadi Kalau misalkan Kalian gak pernah mencoba Ataupun kalian baru coba Beberapa kali Terus kalian menilai sendiri Ya otomatis Temen-temen bakal nilai Wah ini kurang Wah ini kurang bagus Wah ini gue gak bisa Nah itu salah guys Jadi temen-temen tuh Dengan seiring waktu Kalian tuh bakal Terlatih guys Kalian tuh Bakal yang namanya Berubah Ataupun menjadi Lebih baik ya guys Nah lebih baik kayak itu Biasanya itu ada masukan Entah dari kayak Komenan Ataupun mungkin Temen-temen Kalau misalkan belum dapat komen Kalian bisa coba Sharing ke Orang sekitar kalian Entah adik kalian Orang tua kalian Ataupun temen garip kalian Untuk menilai video Yang sudah kalian buat ya guys Nah itu Otomatis jadi Penilaian tersendiri Karena kita tuh Gak bisa guys Yang namanya nilai diri sendiri Kita harus tetep butuh Bantuan orang lain Untuk menilai Apakah kita itu layak Atau enggak ya guys Tapi Sekalipun tidak layak Temen-temen tuh Harus melakuin Secara berulang Ataupun terus-terusan ya guys Karena Dengan seperti itu Kita tuh bakal lebih terlatih Ataupun lebih terbiasa Dan nanti juga Hasil Videonya juga bakal Lebih baik Si guys Itu menurut gue ya guys Jadi yang penting tuh Kalian upload dulu Terus-terusan Nah terus Yang kelima Itu adalah Mungkin Nanti temen-temen tuh Bisa kayak Memperbaiki Dari thumbnail Dari judul Dari tag Deskripsi Itu semua juga tetep Kalian tuh nanti Belajar ya guys Gak ada semuanya yang instant Gue pun juga seperti itu Kecuali Kayak tadi Di opening yang gue bilang Kecuali kita emang Orang famous ya Kita artis Atau kita terkenal ya guys Kita mau bikin Judulnya apa Tagnya apa Sembarangan Orang juga pasti bakal Melihat Wah ini Akunnya si ini nih Nah otomatis Mereka langsung gak klik Tapi kalau misalkan kita Untuk orang-orang yang Ya mungkin gak punya nama ya guys Atau bener-bener Dari nol Dari orang yang gak Gak kenal kita Yaitu Kalian itu Yang penting Upload aja dulu Kalian tuh nanti Bisa memperbaikinya Berjalan dengan waktu ya guys Jadi Kalian juga bisa Nilai dari channel gue pribadi Kalian bisa lihat Dari judul Dari thumbnail Di video-video gue yang lama Itu semuanya aneh-aneh guys Masih aneh-aneh Dan Gue sih gak tau ya Tapi penilai temen-temen gue Atau dari subscriber gue Udah menilai ya Lebih better lah Untuk thumbnail dan judul Yang sekarang ya guys Itu sih menurut gue Itu adalah Hal-hal penting Dari keempat Yang menurut gue Ini tuh penting banget Yang bakal berpengaruh Dengan subscriber kalian Karena kalo misalkan Orang subscribe Ya mereka Bakal menilai itu semua guys Mulai dari Cara kita menyampaikan Dari kualitas video Yang berjalan Nanti Orang tuh bakal Kalo misalkan Emang menurut dia Dia layak Ya pasti dia bakal subscribe ya guys Dan kalian juga Pasti seperti itu guys Kalian tuh subscribe orang Karena apa Entah karena Kualitas videonya bagus Audionya bagus Atau penyampaiannya bagus Atau pembahasannya bagus Dan menurut kalian Itu layak mendapatkan Apresiasi untuk subscribe Ya pasti mereka bakal subscribe Itu sih Jadi temen-temen tuh Yang penting konsisten dulu Jadi Ngeyakinin penonton kalian tuh Kalo kalian tuh Uploadnya rutin Kalian tuh Uploadnya terjadwal Terus juga dari kualitas Video dan audio Itu meningkat Jadi nanti dari yang biasa aja Tapi makin lama tuh Jadi lebih baik Dari Videonya Dari audionya Itu nanti berjalan dengan waktu Kalian tuh juga pasti bakal Menghasilkan yang lebih baik ya guys Dan di channel gue pribadi Udah ngebahas Gimana sih caranya Memaksimalkan HP yang Kurang mendukung lah Terutama untuk video Untuk audio Kalian tuh bisa coba Cek-cek aja di Channel gue Karena gue udah Ngebahas kayak tutorial-tutorialnya Biar maksimalin hasil videonya tuh Lebih baik lah ya Dibanding Apa namanya Walaupun cuman gadget yang terbatas Tapi Bisa kalian maksimalkan Itu kalian tuh bisa Lihat di channel gue ya guys Oke Jadi yang penting tuh kalian tuh Uploadnya rutin Terus juga terjadwal Pembahasannya bagus Terus gue Penyampaiannya menarik Dari judul thumbnail Itu kan juga Berjalan dengan waktu Sebisa mungkin Jangan terlalu Clickbait ya guys Clickbait itu jadi Dari judul Dari Thumbnail Itu jauh banget Sama pembahasan ini Di dalam ya guys Itu kadang Bikin orang jadi Agak males aja gitu Kalau gue pribadi Gue kalau ngeliat Thumbnail yang clickbait Ataupun hal-hal yang Mustahil banget lah ya Itu gue rasa Kalau gue pribadi Gue males nge-click ya guys Jadi kalau misalkan Emang thumbnail dan judul Kalian itu masih Sesuai lah Dengan pembahasan kalian Walaupun nanti Di pembahasan kalian tuh Agak melebar Tapi melebarnya Yang hal yang baik ya Ataupun hal yang sesuai Dengan pembahasan Menurut gue itu Aman-aman aja Dan gue rasa Penilaian dari penonton kalian Juga bakal Baik ya Seperti itu ya guys Nah nanti kalau misalkan Sudah kalian terapin Keempat hal tersebut Ya dari gue pribadi Ya kalian bisa liat lah Di channel gue Dan otomatis Itu bakal Bertahap Bertambah subscribernya Walaupun secara Perlahan ya guys Karena Tetep balik lagi Kita itu bukan orang famous Kita itu pemula Kita itu Bener-bener orang yang Dari nol ya guys Tapi Gak menutup kemungkinan Kalian tuh bisa jadi Orang terkenal Asalkan kalian Nerapin 4 hal tersebut Di channel kalian ya guys Oke Jadi Gue rasa penyampaiannya Sampai disitu aja Dan Gue harap Ini bermanfaat Buat temen-temen Dan kalian coba Bisa komen Kalian ada pendapat lain Atau mungkin Kalian ada pertanyaan lain Yang nanti Kalau misalkan Emang gue sempet buat Gue bakal coba Buatin Untuk temen-temen ya guys Dan seperti biasa Gue mau ngingetin temen-temen Tetep jaga kesehatan Dan jangan lupa bahagia Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax